Hai assalamualaikum balik lagi di channel unik pernik untuk video kali ini aku akan membuat bandu atau mahkota karnaval dengan tema merah putih seperti ini cantik dan juga simpel yuk langsung saja ke cara pembuatannya ya Oke ini untuk ala dan bahannya kalian bisa siapkan dulu ya kemudian kita akan lanjut ke proses pembuatannya yang pertama ini aku ukur dulu pakai penggaris untuk kertas karton yang warna merahnya jadi ini biar nanti dipotongnya itu rapi gitu ya oke ini tinggal kita potong aja jadinya lurus seperti ini nanti ukurannya sama semua ya lanjut untuk sisanya ini tinggal dimal aja dicetak seperti ini kita butuh empat lembar kertas karton yang warna merahnya ya ini untuk lembar yang terakhir setelah itu kita akan bikin untuk daunnya jadi ini langsung sekali potong aja ya teman-teman jadi ditumpuk aja seperti ini kemudian dilipat sama panjang terus ini tinggal dipotong membentuk daun kalian bisa ikutin aja dan pelan-pelan ini masih agak lebar jadi aku agak tipisin lagi ya untuk bentuknya itu sesuai selera kalian aja kalian pengen yang daunnya itu model agak gembul atau yang agak kurusan ya next kita akan bikin untuk potongan kriwulnya di bagian samping ini udah lebih langsing jadinya seperti ini empat lembar terus ini aku potong aja seperti ini untuk bikin kriwulnya ya temen-temen nah ini kalian bisa potong langsung dua-dua atau tiga sekalian ya jadi nggak satu-satu kayak gini kayak aku nah ini kalian potong pelan-pelan aja agar lebih rapi untuk hasilnya nanti ya lanjut lakukan hal yang sama untuk tiga potongan lembar sisanya nah jadinya seperti ini next kita akan bikin untuk daun yang warna putih untuk daun yang warna putihnya ini nanti kita akan taruh di bagian depannya jadi untuk ukurannya lebih kecil ini aku pakai ukuran 6x10 cm dan untuk yang warna putih kita pakai tiga lembar aja ini aku mau seperti ini ya oke ini udah jadi untuk potongan kertas warna putihnya kemudian ini panjangnya aku mau potong dulu 10 cm aja nah jadinya untuk yang warna putih ini lebih pendek daripada kertas karton yang warna merah terus ini kita lipat aja dua seperti ini sama panjang kemudian ini aku bentuk menjadi daun untuk daunnya ini aku agak kurusan gitu ya temen-temen kemudian langsung aja dibikin kriwalnya seperti ini dipotong pelan-pelan aja ya nah ini udah jadi untuk potongan yang warna putih jadi nanti kita akan pasang seperti ini ya ini untuk pita merah putihnya aku pakai yang langsung udah jadi ini panjangnya 30 cm lebih ya temen-temen dan ini kalian sesuaikan aja sama ukuran kepala masing-masing ya ini aku bikin untuk orang dewasa nah next kita akan bikin untuk bagian depannya ini aku pakai dua warna sekaligus ada merah dan juga ada warna putihnya jadi nanti kita akan selang-seling seperti itu ya untuk ukurannya ini 6 cm kali 6 cm kurang lebihnya kemudian ini mau aku tambahin dulu kertas warna putih dan juga kertas warna merahnya jadi mau aku sekalian samain ya di mal gitu oke ini udah jadi seperti ini ini kita mau lipat aja dan ini aku bentuk daun tapi ukurannya itu lebih kecil nanti kita akan pasang untuk di bagian depannya ya temen-temen ini potongan kertasnya kurang rapi karena kertasnya terlalu tebel dan ini aku kurangin terus aku rapiin ya temen-temen nah untuk hasilnya ini seperti ini lebih kecil tadi nggak kerekam mohon maaf ya next kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya ini mau aku rangkai dulu aku pakai lem kertas biasa ini aku rangkai mulai dari daun warna merah yang paling besar kemudian lanjut aku lem untuk daun warna putihnya ini mohon maaf karena videonya kurang terang karena ini udah sore gitu ya temen-temen jadi mohon maaf ya semoga kalian masih bisa mengikuti video aku nah next ini untuk yang terakhirnya jadi untuk yang terakhir ini ukurannya lebih kecil dan untuk yang terakhir ini aku pemasangannya itu diselang-seling warna merah putih merah putih seperti ini nah ini kita pakai 6 lembar aja kemudian ini disatuin seperti itu nah ini udah aku satuin semua setelah itu kita tinggal pasang untuk pita merah putihnya jadi untuk cara pemasangannya itu kalian bagi dua dulu sama panjang setelah itu tinggal dipasang seperti ini jadi pas di tengah-tengahnya ya untuk langkah yang terakhir ini aku tambahkan stiker untuk stikernya aku beli di toko ini banyak dijual ya jadi ini tinggal ditempel aja di bagian tengahnya oke untuk video kali ini sampai disini dulu see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh